Hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara namun realita politik yang ada membuatnya eksklusif sedemikian rupa hanya bagi kalangan tertentu saja yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden misalnya katakanlah ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya dalam hal ini sebuah cara konvensi adalah salah satu dari upaya demokratisasi dan modernisasi hal tersebut yang menjadi cara untuk mensiasatin agar kesempatan menjadi lebih terbuka dan lebih luas seluas-luasnya bagi semua kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin di negeri ini adalah perilaku yang dipandang menyeleweng dalam kontestasi demokrasi merujuk pada penggunaan segala cara demi tercapai kemenangan dan kekuasaan alih-alih memujudkan proses peralian kekuasaan yang fair dan mempertabat praktek penyelewengan ini hanya akan membuat proses peralian kekuasaan yang bernuansa penuh dengan perbutan kekuasaan pemilu pun tidak lagi menjadi ruang bagi terlaksananya sirkulasi kekuasaan yang demokratis melainkan ajang adusiasan dan kelicikan berkompetisi alih-alih menjadi pendidikan ruang pendidikan politik pemilu hanya menjadi ajang persisian dan komplik hingga pada akhirnya pemilu bukan lagi bahagian daripada upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa akan tetapi menjadi problem baru bagi negara selamat menikmati